Selamat sore Indonesia, Center of Orang Utan Protection mendesak pemerintah Malaysia menangkap arumugem samugem tersangka pembantaian orang utan di Kutai Timur, Kalimantan Timur. Desakan ini disampaikan Center of Orang Utan saat berunjuk rasa di depan kedutaan besar Malaysia di Jakarta Rabu Siang. Terima kasih telah menonton! Di Data Center of Orang Utan Protection pada 23 Februari 2010, Arum pernah memimpin rapat dan menyinggung soal pembentukan Tim Penghalau Hama. Tim Penghalau yang digaji 1,2 juta rupiah ini bertugas membumi hanguskan orang utan dan satwa liar yang masuk ke perkebunan sawit milik PT. Haleda. Pendesak pemerintah Malaysia untuk menyerahkan arumugem samugem itu adalah otak dibalik pembantaian orang utan yang terjadi di Kutai Timur, Kalimantan Timur. Dia adalah manajer PT. Kaleda di Arumugem. Dalam aksinya ini para pengunjuk rasa menyerahkan Borgol kepada pihak kedutaan besar Malaysia. Diharapkan Borgol ini dapat digunakan pemerintah Malaysia untuk menangkap arumugem, aksi unjuk rasa pun berlangsung tertib. Setelah menyerahkan Borgol, para pengunjuk rasa membubarkan diri. Mereka berjanji akan kembali berunjuk rasa jika pemerintah Malaysia belum juga menangkap arum. Dari Jakarta, Rifan Alvidian melaporkan. Pemirsa demikian berita dan bincang terkini. Selamat sore Indonesia. Terima kasih telah menonton!